Kita ke informasi lain, Brigjen Endar Priyantoro yang dicopot dan dijawabannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK akan membuktikan apakah aksesnya ke kantor betul-betul diblokir KPK atau tidak pada hari ini. Endar memastikan ia akan mendatangi gedung KPK untuk memastikan hal tersebut. Meski ia mengaku pada kamis lalu, Kepala Biru Umum KPK telah memberitahu perihal pemutusan akses ini. Namun ia ingin memastikannya sendiri pada pagi ini. Sebelumnya KPK menyebut Endar sudah bukan pegawai aktif lagi. Sehingga akses masuknya ke kantor anti-rasuah diputus. Usai yang dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta menyebut Endar Priyantoro telah diberhentikan dari KPK per 1 April 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!